Intro Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Dan disini saya kedatangan suatu keyboard Udah lama sekali, aku tuh gak pernah mereview keyboard ya Tapi untuk kali ini, ada kesempatan untuk mereview keyboard Bermerekan Digital Alliance Gak ada tulisannya disini ya, maupun logonya di boxnya Cuma ada seri-nya adalah Mecha IRS Apakah worth it atau tidak di harganya Untuk yang ini, dia tuh adalah seri-nya Mechanical Keyboard Yang paling murah di harga Rp. 300.000 Rp. 315.000 sampai Rp. 335.000 Tergantung switch-nya, beda harga Yang berwarna biru, switch-nya dia tuh di harga Rp. 335.000 Kalau yang brown yang ada disini, Rp. 315.000 Tapi beda tuh kalau beda harga, kurang lebihnya seperti itulah Harganya di rentak Rp. 300.000 Apakah worth it atau tidak untuk yang ada disini Dengan tampilan cakep, dia tuh sangat clean Berwarna putih dan juga biru Serta tidak ada LED backlightnya, maupun RGB Karena disini, dia tuh menggunakan baterai Kalau misalnya pake RGB maupun LED Ya, bisa boros baterai sih Maka dari itu untuk mengakalinya Dia tuh tanpa lampu sama sekali disini Kecuali lampu LED aja untuk menanda Baterainya habis atau menghubungkan ke dongle maupun Bluetooth Kurang lebihnya seperti itu Dan disini, Mecha IRS Mempunyai dua tipe warna Berwarna putih maupun berwarna biru Atau kebalikan dari warna ini lah Atau saya kasih kembali disini ya untuk warnanya Atau kebalikannya tersebut Disini berwarna biru Di bagian sini berwarna putih Seperti itu cuma ada dua macam aja Tapi saya tuh suka dari segi tampilan yang ada disini Dia tuh sangat clean dan juga menarik simple Meskipun ada beberapa kekurangan Tinggal kalian lihat aja nanti di akhir video lah Atau di pertangan pada saat saya mengujinya Dan sebelum itu, jangan lupa klik subscribe Memang pocokan bawah tuh ya Tinggal di klik seperti itu Dan yang pertama kita bacakan dulu dari segi spesifikasi Yang ada di boxnya sini juga ada sih Boxnya yang ada disini Ada speknya juga Tapi Aku lupa bilang Kalau kalian membeli ini Dia tuh mendapatkan Ini ya Ada switch puller dan juga keycaps puller Untuk mengganti switchnya Jadi nyaman lah Kalau misal bosun dengan yang bronze Kalian bisa menggantinya Maupun mengganti Keycaps yang ada disini Ini tuh menggunakan baterai A3 Yang lima tipenya kecil ya Bukan yang A2 Seperti contoh yang ada disini Baterainya Dia tuh kecil Bukan yang A2 seperti baterai jam Harus butuh 2 Dan juga disini Dia tuh ada dongle-nya juga Nih Bisa memakai ini Bisa memakai bluetooth Jikalau laptop kalian PC kalian Tidak support untuk bluetooth Maka ini lebih bagus Dengan kecepatan 2.4 GHz Kalau yang bluetoothnya support Sampai bluetooth 5.0 Jadinya lebih stabil Setelah keyboard yang ada disini Dia tuh tipenya adalah 65% Mentok di bagian sini aja Nih ya Seperti yang anda lihat Serta bahannya Dia tuh menggunakan bahan ABS Mestinya di bagian atas yang tersebut Dia tuh ada metalnya Tapi lebih cenderung kebanyakan Ke ABS Dengan beratnya ini 590 gram Ya setengah kilo lebih sedikit lah Masih terbilang enteng Daripada Mechanical keyboard yang pada umumnya Serta disini Dia tuh memiliki tinggi Sudut kemiringan 6 derajat Tapi tidak bisa dinaikkan lagi Maupun diturunin Cuma 6 derajat aja sih Seperti contoh yang ada disini Cuma segini aja Tapi gak masalah sih Sudah lebih dari cukup untuk 6 derajat Dan disini Memiliki panjang sekitar 310 mm Dan juga lebarnya 100 mm Serta tingginya 44 mm Serta untuk switchnya Yang ada disini Dia tuh menggunakan 3 pin ya Bukan 5 pin Jadi contoh disini Saya ambil dulu Ini dia tuh menggunakan switch brown Dia tuh lebih enak sih Kalau dibandingkan dengan yang blue Tapi tergantung selera kalian Kalau yang brown tersebut Dia tuh lebih tidak berisik Dan juga cepat lah Untuk pengetikannya Kalau yang blue Dia tuh lebih berisik Sebagai contoh yang ada disini Untuk perbandingannya Dari blue dan juga bronze Oh ya dan juga tambah Ini tuh menggunakan mechanical otmu Ya standar pada umumnya sih Sampai 50 juta kali klik Serta keycaps yang menggunakan Double injection Dan juga keycaps yang ada disini Dia tuh transparan Dari segi tulisannya Seperti yang anda lihat disini ya Ini tuh kecil Ini huruf N lah contohnya Dia tuh transparan semua Jadi kalau misal Ini dipindah ke keyboard yang ada RGB-nya Mungkin ada backlight-nya Di belakang Dia tuh bakal tembus Jadi Ini memang lebih cocok Untuk keyboard yang tipenya seperti itu Kalau yang tipenya seperti ini ya Kayak gak guna aja sih Kalau tulisannya tersebut Dia tuh transparan Lebih baik menggunakan warna hitam Maupun warna yang Lainnya yang gak tembus Karena kalau misal pada malam hari Disini kan gak ada Backlight-nya ya Jadi Kalau misal remah-remah Atau posisi redup Lampunya Dia tuh agak sulit untuk kelihatan Karena tulisannya tersebut Dia tuh transparan Bukan tulisan berwarna hitam Maupun yang lainnya Ya setelah orang beda-beda ya Kalau aku berarti seperti itu Serta disini Dia tuh punya keunggulan Space waterproof Ya kalau disempot-sempot Masih aman lah Kalau dicelupin Beda ya Beda hal Kalau yang itu Dan juga ada tambahan beberapa Untuk caps lock-nya Kalau kalian caps lock disini Jadi tidak ada lampu LED Untuk mengandakan Atau lampu indikator Kalau caps lock-nya tersebut Dia tuh hidup Jadi agak susah sih Kalau kalian lupa Menghidupkan caps lock-nya Ataupun mematikan lah Karena memang Tidak ada lampu indikator Serta keyboard-nya ini Tidak memakai software Cuma seperti ini aja biasa Kalau yang memakai software Biasanya tersebut Lebih cenderung ke RGB-nya aja Kalau yang ini kan Tanpa RGB sama sekali Maupun LED Di bagian bawah Juga ada karet disini Supaya tidak licin Jadi nyaman ya Kalau dipindah-pindahkan Ke kiri maupun ke kanan Supaya lebih berat Intinya seperti itu Lanjut ke test gaming-nya aja Kalau saya memakai ini Dan juga memakai dongle-nya Apakah delay atau tidak Di game FPS Salah satunya contoh Di game Valorant Kalau feelingku pribadi Dia tuh tidak delay Ya hampir sama seperti pada umumnya lah Kalau memakai kabel Jadi nyaman Kalau memakai ini Cuma kekurangannya Kalau misal baterai kalian tinggal sedikit Atau mau habis Dia tuh akan Susah untuk dipencet Atau tidak aktif lah Coba beberapa detik aja Jadi kalau misal untuk bermain game Silahkan cek dulu Baterai kalian masih atau tidak Karena aku juga kurang tahu sih Seberapa lama baterainya awet Menggunakan ini keyboard-nya Tapi kadang beda baterai Beda keawetannya Seperti contoh dari segi Kapasitas baterainya Ada yang 1000 Ada yang 1500 mAh Ya kurang lebih seperti itulah Karena saya juga baru memegang ini Beberapa hari aja Masih belum bisa test Untuk ketahanan Berapa lama Daya baterainya Dan juga ingat Memakai baterai Ini ya Ini tinggal masukkan aja Di bagian dalam sini Ada slotnya Plus minus Tinggal masukkan Dan juga ada tombol On offnya Untuk keyboard yang ada disini Ini sangat kecil On offnya Kalau misal ingin Menghemat baterai Saya akan offkan aja Setelah memakai ini Keyboardnya Kalau saat ditinggal Main PC Maupun dimatiin lah PCnya Kurang lebih seperti itu Dan juga feelnya Saat saya ngetes ini Untuk berketik-ketik lah Kalau aku pribadi Terbilang enak Kalau yang ada disini Seperti contoh disini Untuk suara feelnya Dan ke kesimpulannya Ini rekomen atau tidak Kalau menurutku pribadi Ini terbilang Ini rekomen lah Yang dimana kalau kalian suka Yang tipenya mekanikal Dan juga wireless Ini terbilang worth it Di harganya Di harga 300 ribu Lebih sedikit Dengan tampilan putih Berwarna biru Clean Tanpa RGB Maupun LED backlightnya Mesti pun itu Pasuk kekurangannya ya Tapi ya gak masalah sih Kalau misal kalian Tidak mementingkan itu Serta keyboardnya Disini switch Yang menggunakan Otemu Yang dimana standar Pada umumnya Serta bisa diganti-ganti Untuk switchnya Kalau bisa diganti Warna merah Warna biru Maupun warna lainnya Dia itu bisa Jadinya aman lah Karena beberapa keyboard Yang harga 300 ribuan Ada yang bisa Ada yang enggak Atau ada yang tanem lah Yang disolder Tapi kalau yang ini Dia itu tidak Dia itu bisa diganti Untuk switchnya Jadi lebih bagus Serta untuk yang lainnya Seperti contoh Paint screen Yang ada disini Dia itu agak sulit Kalau aku pribadi Yang memerlukan Tombol ini Harus menggunakan Menggunakan fungsi Seperti contoh Yang ada disini Untuk tombolnya semua Ada di box Bagian belakang Ada fungsinya semua Menggunakan save Maupun menggunakan fn Dia itu semua bisa Semua keterangan Ada disini Dan kurang lebihnya Seperti itu Untuk game fps Dan juga untuk ketik-ketik Ini terbilang nyaman Di harga 300 ribuan Tinggal anda pilih Yang blue maupun yang bronze Serta garansi resminya Jadi itu 1 tahun Jadinya aman lah Kalau misalnya Ada kerusakan Di keyboard yang kalian beli Digital Alliance Mecha Air Ace Dan setelah saya cek Di Tokopedia Maupun di toko-toko lainnya Ini tuh Sudah ada banyak orang Yang membelinya Saya kasih kembali disinilah Untuk ulasan Dan juga pembeliannya Ada banyak banget sih Mungkin bisa dibilang Ini salah satu yang best seller Untuk kalangan mekanikal Dan juga wireless Di harga terjangkau Dan jika lokal bumi Nanti saya akan belajar Linknya ada di deskripsi Untuk yang ada disini Keyboard Digital Alliance Mecha Air Ace Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Dan akan kedua lainnya Untuk review Apa PC Seperti contoh keyboard Mouse Headset Dan juga yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton